Pemirsa Komisi Pemilihan Umum telah menerima surat keberatan dari salah satu paslon terhadap media penyelenggara debat ketiga. KPU menegaskan perlakuan terhadap seluruh media penyelenggara debat adalah sama dan terpisah dari partai politik. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Agus Melas bahwa KPU telah memastikan media penyelenggara debat telah memenuhi kualifikasi sehingga pemilihan media tidak ada kaitannya dengan pemiliknya yang juga duduk sebagai pimpinan partai politik tertentu. Meski pihak KPU sudah menerima surat keberatan dari tim kampanye nasional, Agus memastikan tidak ada perubahan terkait format pelaksanaan debat ketiga. Media penyelenggara debat ketiga pun telah siap sebagai penyelenggara debat ketiga yang akan dilaksanakan 7 Januari mendatang. KPU itu tidak punya pretensi apapun terhadap siapa yang akan menjadi pelaksanaan debat media penyelenggara. Semua yang kami undang itu punya kualifikasi dalam menyelenggarakan penyelenggaraan debat dan masuk kategori lembaga penyiaran. Itu saja. Dan itu entitas yang terpisah dari partai politik segala macam. Di situ. Sama dengan stasiun-stasiun TV yang lain. Prinsipnya sama. Bagaimana persiapan KPU jelang debat ketiga? Sudah ada Syed Masyur dan juru kamera Tomi Pribadi di gedung KPU RI. Selamat sore. Syed sudah sejauh mana persiapan KPU jelang debat ketiga untuk Capres ini? Apakah sudah ada informasi mengenai lokasi penyelenggaraan debat misalnya? Setepadi finalisasinya akan dibahas pada sore ini. Tadi rapat persiapan ini sudah dimulai oleh KPU bersama dengan media TV penyelenggaraan debat dan juga termasuk tim kampanye dari masing-masing paslon. Ini sudah dimulai tadi rapat persiapannya pada pukul 5 sore tadi. Kami hanya bisa diperkenankan untuk mengambil gambar di awal begitu ya. Lalu kemudian sampai dengan saat ini Stefani tentu saja rapatnya masih sedang berlangsung. Ini kemudian akan kita sama-sama menanti begitu hasil rapat ini termasuk apa yang Anda tanyakan tadi. Di mana akan digelar debat ini lalu kemudian siapa moderator yang akan memandu debat nanti dan juga termasuk siapa saja 11 panelis yang akan menyusun pertanyaan dalam debat nanti. Tadi di awal rapat Stefani yang memimpin rapat yaitu Komisioner KPU Agus Melas sempat menjelaskan bahwa secara format memang tidak akan ada perubahan begitu ya dari yang akan dilakukan pada debat ketiga pada 7 Januari nanti termasuk juga layout dan segala macam. Namun kalau misalnya kita ingat begitu evaluasi yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh KPU ada dua hal setidaknya yang menjadi sorotan pada debat capres yang kedua kemarin. Yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan MIG ini. Kalau pada debat kedua pada 22 Desember kemarin ada tiga MIG yang digunakan pada rapat evaluasi dikatakan itu kemudian terlalu berlebihan dan bisa membuat peserta debat ini mundar-mandir begitu ya di atas podium debat. Di mana kalau kita melihat atau KPU juga menjelaskan bahwa alasan pemanfaatan podium dalam debat capres itu sedianya adalah untuk menjadi jangkar agar para peserta debat ini tidak mundar-mandir begitu sehingga ini akan menjadi evaluasi nantinya pada debat ketiga dimungkinkan hanya akan ada satu MIG yang dipasang di melekat di podium begitu sehingga memungkinkan para peserta ini kemudian tidak bergerak pada saat debat berlangsung. Lalu kemudian sorotan yang kedua adalah berkaitan dengan moderator Wewenang. Kalau misalnya kita ingat pada debat kedua kemarin ada beberapa pertanyaan yang tidak jelas ditanyakan oleh peserta dan kemudian dipotong oleh moderator. Ini kemudian akan menjadi evaluasi nantinya moderator akan diberi kewenangan begitu untuk memperjelas pertanyaan sebelum kemudian dilemparkan kepada peserta debat. Demikian sopan. Baik terima kasih Syed Masur dan Juru Kamera Tomi Pribadi atas informasinya langsung dari gedung KPU selamat bertugas kembali.